Pidato politik suara hati Nurani Megawati jadi sorotan. Pidato ini disebut sebagai sinyal perpisahan antara Megawati dan keluarga Jokowi. Benarkah demikian? Selengkapnya dalam diskusi bersama Dana Paramita. Pidato suara hati Nurani Megawati ramai jadi perbincangan. Kampanye belum dimulai, tapi Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyebut ada kecurangan pemilu. Benarkah ada kecurangan? Kita diskusi. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Potokan video Ketua Umum PDIP ini jadi sorotan. Tidak menyebut satu pun nama, namun bagian suara hati Nurani ini dinilai sejumlah orang menyentil Jokowi dan putra sulungnya Gibran Raka Bumi Raka yang kita tahu maju kontestasi Pilpres dengan jadi cawapres Prabowo. Bukan di bawah bendera PDIP, partai yang selama ini menaunginya. Kalimat kecurangan pemilu yang disampaikan Megawati di pidatonya langsung direspons oleh Gibran Raka Bumi Raka. Banyak yang menilai pernyataan Megawati ini menyeratkan amarah dan juga kekecewaan. Saya berdiskusi langsung dengan pengamat politik terkait hal ini. Begini katanya. Sebagai bentuk dan ekspresi kekecewaan dari Megawati Sukarno Putri ya. Terutama kepada Jokowi yang dulu adalah kadernya yang kurang lebih sekitar 23 tahun kebersamaannya. Tapi kemudian di akhir Jokowi lebih memilih untuk berhadapan dengan PDIP. Tentu dengan mendukung Prabowo Subianto dan merestui Gibran sebagai wakilnya. Apa yang kemudian bisa ditangkap dari ekspresi kekecewaan dari Megawati? Karena Megawati kan juga menyebut soal praktik nepotism. Praktik-praktik soal kecurangan pemilu dan seterusnya. Saya kira itu mengarah kepada kekuasaan politik saat ini yang notabene-nya presidennya adalah Jokowi. Kalau bicara tentang KKN tentu yang disorot adalah soal bagaimana Gibran yang dulu tidak memenuhi syarat sebagai capres dan copres tapi putusan MK kemudian melegalkan itu. Termasuk juga mungkin begitu cepatnya anak Jokowi yang lainnya Mas Kaisang jadi ketemu PSI ya. Saya kira di situ konteksnya kemudian pernyataan politik yang disampaikan oleh Megawati itu menurut saya karena melihat kondisi politik saat ini terutama kondisi demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Pidato Megawati ini juga disebut-sebut sebagai tanda perpisahan antara Megawati dan juga keluarga dari Jokowi yang saat ini berada di kubu Koalisi Indonesia Maju meskipun hingga saat ini kita belum mendengar langsung dari mulut mereka. Persisnya sebenarnya soal bagaimana keluarga Jokowi meninggalkan BDP. Karena sudah tidak cocok, sudah tidak sejalan dan tak ada kemistri antara satu dengan yang lain. Itu terbukti dengan Jokowi yang merestui Gibran Maju Pilpres bersandingan dengan para Musugianto yang jelas-jelas pastinya akan berhadapan dengan Ban Janjar Pranowo. Ini kan menjadi satu sinyal main politik betapa Jokowi itu ya secara kemistri politik sudah tidak bisa diselamatkan lagi kebersamaannya dengan BDP. Ini yang kemudian menebalkan keyakinan publik bahwa Jokowi dan keluarga besarnya sudah bisa menjalani kehidupan politik sendiri tanpa adanya BDP tentu saja. Ini yang dilihat oleh publik bahwa pernyataan Megawati kemarin itu semakin mempertebal jarak antara BDP, antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Jelas itu sudah tidak ada bahan tahan-bahan apapun. Selama ini kan yang banyak bicara ke publik hanya sebatas kader-kader BDP, elit-elit BDP, dan kader-kader BDP yang sangat kelihatan cukup marah dengan marupor politik Jokowi. Tapi kemarin ketika pernyataan politik langsung disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, itu semakin mempertegas garis di mana Jokowi sudah bukan lagi menjadi bagian dari BDP, dan BDP bukan lagi menjadi bagian dari Jokowi. Warganet menyoroti kata lagi dalam pidato Pegawati. Jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Nah, diksi lagi ini menggabarkan seolah-olah kecurangan pemilu ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini kata warganet. Sebagai badan pengawas pemilu, Bawaslu menyebut bahwa pihaknya hingga saat ini sudah menerima 391 laporan pelanggaran pemilu. Per bulan November ada 391 laporan, sementara temuannya ada 194. Belum ada ketetapan hasil pembuktiannya ya. Nah, saya jadi ingat dengan kata-kata dari Presiden Jokowi Dodo bahwa yang akhir-akhir ini kita lihat terlalu banyak drakornya. Memang keheran yang namanya politik ini kerap kali disandingkan dengan panggung sandiwara. Apa yang terlihat di permukaan ini kerap kali berbeda dengan apa yang ada di baliknya. Politik, lawan bisa jadi kawan, dan sebaliknya. Terima kasih sudah diskusi. Terima kasih sudah menonton!